Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat malam, sesuai instruksi Presiden Joko Widodo kepolisian terus memberantas pinjaman online ilegal. Pada sore ini, Polda Metro Jaya kembali menggerbek kantor pinjol ilegal di kawasan Pantai Indah Kapuk, Penjaringan Jakarta Utara. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Liz Pratiwi langsung dari Penjaringan Jakarta Utara. Liz Pratiwi, berapa orang terjaring dalam razia pada hari ini dan berapa banyak aplikasi yang mereka kelola? Egan, Supit Cyber Polda Metro Jaya kembali menggerbek kegiatan pinjol ilegal. Hari ini, penggerbekan dilakukan di sebuah ruko yang berada di Pantai Indah Kapuk 2, Jakarta Utara. Dari penggerbekan tersebut, petugas mengamankan 99 orang, yakni 1 orang manajer dan 98 pegawai. Dari keterangan yang disampaikan oleh Kabin Humas Polda Metro Jaya, Kompos Pol Endra Zulfan, bahwa para pekerja tersebut ini mengoperasionalkan 14 aplikasi pinjaman online, diantaranya adalah dana aman, uang rodi, pinjaman terjamin, go kredit, dan dana induk. Dari 98 karyawan tersebut, dalam operasionalnya dibagi menjadi dua tim, yakni satu tim sebagai reminder, yakni bertugas untuk mengingatkan sebelum masa tempo satu atau dua hari kepada para peminjam, totalnya ada 48 tim yang bertugas sebagai reminder, sementara 50 orang lainnya bertugas sebagai tim yang mengingatkan terkait dengan keterlambatan. Tim yang mengingatkan keterlambatan ini juga dibagi menjadi beberapa pihak, yakni mengingatkan keterlambatan di periode 1 hingga 7 hari, 8 hingga 15 hari, 16 hingga 30 hari, dan 31 hingga 60 hari. Dalam tugasnya, tim yang mengingatkan keterlambatan tersebut, kerap kali menggunakan cara yang melanggar hukum, seperti mengunggah maupun menyebarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan ataupun tidak sesuai dengan perjanjian, termasuk hal yang bersifat pribadi dari para peminjam tersebut. Oleh karena itu, aplikasi pinjaman online ilegal tersebut, ini dinilai melanggar hukum, dan juga nantinya akan kembali ditelusuri oleh Polda Metro Jaya. Ini bukan kali pertamanya Polda Metro Jaya melakukan penggerebekan terhadap kegiatan pinjol ilegal sebelumnya di sejumlah daerah, juga sudah dilakukan penggerebekan, dan hingga kini masih akan terus didalami lagi. Egan. Lalu bagaimana tindak lanjut 99 orang yang terjaring dalam razia ini? Ya Egan, menurut Kabit Humus Polda Metro Jaya, Kompas Pol Endra Zulpan, bahwa nantinya para pihak yang terjaring dalam penggerebekan ini akan dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, menurut keterangan dari Kabit Humus Polda, bahwa dalam aksinya ini ada batas minimum yang dapat dipinjam oleh para peminjam, yakni 1,2 juta rupiah, dan maksimal adalah 10 juta rupiah. Aplikasi pinjaman online ini tidak terdaftar oleh OJK, dan juga melanggar sejumlah undang-undang seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 62. Nantinya, para pelaku ini dapat terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara, dan berikut ini adalah keterangan dari Kabit Humus Polda Metro Jaya, Kompas Pol Endra Zulpan. Hari ini kami mengamankan satu orang manajer yang bertanggung jawab di sini, dan 98 karyawan. Kemudian mereka ini semua mengoperasionalkan sebanyak 14 aplikasi pinjaman online ilegal atau pinjol. Kemudian mereka ini tugasnya terbagi menjadi dua, yang pertama adalah sebagai tim tremender, itu ada 48 orang. Dari 98 karyawan yang diamankan tersebut, ini mayoritas adalah anak di bawah umur, dan operasional dari kegiatan pinjol ini baru beroperasi sekitar Desember 2021 lalu, artinya baru sekitar dua bulan berjalan, namun diperkirakan jumlah nasabah yang sudah terjaring dalam 14 aplikasi pinjol tersebut, ini lebih dari 100 orang, ratusan orang, karena dalam satu pihak atau satu karyawan ini dapat menghubungi lebih dari 10 orang, dan dana yang dimiliki tentunya sangat banyak, dan nantinya akan terus ditelusuri oleh Polda Metro Jaya terkait dengan suplai dana yang dimiliki oleh kegiatan pinjaman online ilegal tersebut. Dan sementara itu, menurut Kabin Homas Polda Metro Jaya, bahwa penggerbekan terhadap kegiatan pinjol ini, juga merupakan bentuk untuk melindungi masyarakat, karena peminjaman online ilegal ini selain melanggar aturan, juga melanggar sejumlah aturan, dan tentunya ini dilakukan, diharapkan masyarakat juga dapat lebih memiliki pengetahuan untuk berhati-hati, dan juga masyarakat terutama orang tua, juga lebih memperhatikan anak-anaknya agar tidak menjadi karyawan atau bekerja sebagai debt collector di pinjol ilegal tersebut. Demikian Egan, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih atas informasinya Liz Pratwi langsung dari Jakarta Utara.